bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mahasuci Allah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridu Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allahu Akbar kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara kali ini akan mengangkat terkait dengan kembar Sri Kandi tapi ini bukan cerita wayang jadi kami mengapresiasi terhadap dua sosok lah sosok sosok yang jadi teman baru begitu kembar Sri Kandi ini sebenarnya bukan kembar secara fisik jadi karena sama-sama perempuan jadi Sri Kandi kita sebut saja Sri Kandi satu bunga Sri Kandi dua mawar biar mudah saja Sri Kandi satu dan dua pada prinsipnya memiliki permasalahan yang sama walaupun porsi dan apa namanya polanya berbeda tapi karakteristiknya sama yang pertama begini saudaraku hasrat keserakahan untuk mencapai kepuasan yang kemudian diekspresikan dengan cara melukai orang lain dengan cara menjahati orang lain dengan cara menyakiti orang lain itu satu sisi jadi ada hasrat seperti itu memang kadang seringkali lah ada orang yang senang melihat orang lain susah susah melihat orang lain senang jadi iri dengki seperti itu memang itu memang hal yang ada walaupun tidak baik tapi hal yang ada satu sisi kemudian di satu sisi yang lain itu ada kesabaran yang luar biasa jadi satu sisi dorongan hasrat untuk merusak sisi lain ada kesabaran yang menjadi daya tahan banyak ungkapan ada ungkapan seperti ini dibalik lelaki hebat itu ada perempuan tangguh atau dibalik lelaki sukses itu ada perempuan yang hebat kenapa demikian karena begini laki-laki itu orientasinya kalau kita ibaratkan ke mobil dia itu orientasinya kecepatan tetapi kalau perempuan kalau kita analogikan ke mobil dia itu lebih kepada torsi jadi kalau kecepatan itu langkah torsinya panjang tetapi kalau yang dikejar torsi atau tenaga itu langkah torsinya pendek contoh realnya kalau kecepatan itu seperti mobil balap tapi kalau ketahanan torsi itu seperti mobil off-road perempuan ini seperti mobil off-road daya tahannya lebih tinggi secara umum daya tahannya lebih tinggi daripada laki-laki nah dua perempuan serikandi satu yang kemudian kita sebut bunga dan serikandi dua yang kemudian kita sebut mawar ini menjadi teman baru ketika memang ya ketika kita berkomunikasi terkait dengan permasalahan memang permasalahan luar biasa kadang-kadang kita seringkali perbuatan baik niat baik itu tidak itu apa namanya belum tentu membuat orang lain baik atau belum tentu membuat orang lain senang tetapi itu lebih menguntungkan karena bukan perbuatan jahat kalau perbuatan jahat dijahatin tidak perlu dijahatin udah jahat tapi kalau kelakuan baik itu seringkali dijahatin itu hal yang ada nah serikan disatu atau disebut bunga atau kita sebut bunga aktivitas baiknya selama itu maksudnya selama beberapa waktu itu itu ternyata direspon negatif oleh lingkungannya nah kalau dalam bahasa ini hasad atau idengki karena pencapaian yang sukses yang baik dari karirnya kemudian lingkungannya tidak menerima itu sehingga kemudian mengeluarkan hasrat nah hasrat itu kemudian disalurkan melalui energi-energi alam yang negatif melalui perantaran dukun lah biar gampang ya dan ini berlangsung kurang lebih 30 tahun kurang lebih 30 tahun jadi bagaimana seorang serikandi seorang serikandi satu yang disebut bunga bisa bertahan dalam tekanan energi metafisik selama 30 tahun dan itu luar biasa itu luar biasa nah sedangkan yang satu lagi atau serikandi dua atau kita sebut mawar kita sebut mawar mawar ini memiliki daya magnet yang luar biasa jadi karena tipikal dan pembawaannya menyenangkan jadi kalau orang barang dengan mawar ini bawaannya itu tenang enjoy daya tarik ini kemudian menjadikan orang lain berhasrat jadi ketika kita tertarik dengan katakanlah motor kita berhasrat memilikinya hasrat yang salah ini kerakusan atau keserakahan yang salah ini kemudian menjadikan orang itu seperti gelap mata dan pada akhirnya juga sama membuat jahat buta dan terlupa kemudian menggunakan energi-energi alam yang negatif untuk melukainya perbedaannya adalah kalau pada serikandi satu energi yang digunakan itu adalah energi panas bumi gampangnya lahar ini sudah kelas iblis sebenarnya karena kalau sudah lahar bicara lahar itu kelas iblis jadi bagaimana seorang serikandi satu bisa bertahan dalam sandraan lahar yang sangat panas selama 30 tahun kemudian serikandi dua atau kita sebut mawar itu menggun di apa di jahatilah bahasanya atau apa ya itu dilukai dengan energi yang sangat lembut dan halus hampir tidak terdeteksi energi negatif itu masuk melalui penyakit jadi seandainya mawar atau serikandi dua ini sedang dalam posisi on atau sedang naik karirnya sedang naik rizkinya sedang naik maka penyakit ini naik yang padahalnya ambruk jadi penyakit ini bikin ambruk dua-duanya ini kelas iblis maksudnya dua-duanya ini kelasnya level iblis tekan yang bertubi-tubi atau yang satu 30 tahun yang satu kurang lebih 7 tahun tekan yang bertubi-tubi ini kemudian diterima dengan ikhlas dan daya tahan yang tinggi menjadikan kedua serikandi ini naik jabatan dalam posisi berlian karena begini saudara kalau sudah bicara iblis itu bicaranya berlian kenapa berlian karena yang menciptakan berlian itu iblis dalam video saya sebelumnya sudah saya sampaikan siluman bertani jin itu banyak emas dan setan itu mutiara dan uang sedangkan iblis itu berlian jadi kalau seseorang sudah dihantam dengan gempuran iblis maka yang dihasilkan adalah kelas berlian jadi yang memproduksi berlian di dasar krak bumi itu adalah iblis untuk menjadikan batu menjadi berlian itu memerlukan panas yang sangat tinggi sekian ribu derajat jadi yang tadinya batu biasa bisa menjadi berlian itu yang ngolah iblis makanya kenapa perempuan ini tandingannya kelas iblis karena memang kenapa perempuan ini dikatakan sebagai kelas berlian karena tandingannya iblis kenapa iblis karena yang satu di lahar yang satu sangat lembut iblis itu sangat lembut membelokan hati itu sangat lembut jadi yang satu serikandi satu atau kemudian disebut dengan bunga itu dia diserang lah bahasanya diserang dengan spirit lahar sedangkan yang satu lagi itu diserang dengan spirit penyakit dua-duanya kelas berlian lahar dan batu itu menghasilkan berlian maka dua serikandi ini saya katakan kembar karena mereka klop seperti botol dengan tutupnya yang satu sebagai peng yang apa namanya ujiannya pada lahar lahar atau lava magma yang satu ujian diatasnya kesabaran dua serikandi ini untuk menahan gempuran dan penyakit selama sekian tahun dan sekian puluh tahun menjadikan dia budak menjadi mulia maksudnya begini budak menjadi mulia itu seperti kasusnya nabi yusuf pertama jadi budak kemudian jadi raja jadi kesabaran ini berbuah kemuliaan budak jadi raja sedangkan si penyerangnya atau orang yang tidak suka ini dua orang ini berbeda ya beda tempat beda keluarga tidak saling mengenal awalnya tidak saling mengenal sedangkan yang melakukan kejahatan terhadap dua orang ini menjadikan hidup dia raja yang kemudian menjadi nista seperti halnya piram yang kemudian tenggelam di laut di laut merah jadi keserakahan itu bisa mengantarkan kita jatuh pada posisi yang sangat hina dan kesabaran itu bisa menjadikan kita mengantarkan kita pada kemuliaan kesabaran menjadikan budak menjadi raja keserakahan bisa menjadikan raja ke dalam menjatuhkan raja ke dalam jurang atau ke dalam lautan yang sangat nista demikian terkait dengan kembar serikandi terima kasih tetap peniman dan beramah sore air walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati